Pemirsa gempa berkekuatan magnitudo 5,9 guncang Sulawesi Barat akibatnya rumah jabatan ketua DPRD Sulbar alami kerusakan gempa juga terasa hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan Beginilah suasana kepanikan warga yang sempat terekam kamera CCTV di salah satu rumah makan saat terjadi gempa di kecamatan Banggai Timur Kabupaten Majenai Sulawesi Barat yang terjadi pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah Warga panik berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri Seorang warga mengatakan gempa terjadi dua kali sehingga warga berlarian karena khawatir gempa susulan Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG gempa tersebut mencapai magnitudo 5,9 Gempa terjadi pada koordinat 2,99 lintang selatan dan 118,89 bujur timur di wilayah Majenai Sulawesi Barat Sementara itu gedung parkiran rumah dinas ketua DPRD Sulbar, Suraidah di Mamuju ambruk akibat gempa tersebut Ada pun klafon lantai 5 gedung Kementerian Keuangan di Mamuju juga dikabarkan rusak Kepala BPBD Sulbar, Darno yang dikonfirmasi via telepon mengatakan salah satu rumah warga di Tapalan, Kabupaten Mamuju juga ambruk akibat gempa Hingga saat ini BPBD Sulbar masih melakukan pendataan kerusakan akibat gempa tersebut Gempa juga sampai terasa di Makassar, Sulawesi Selatan Ratusan karyawan di salah satu gedung bertingkat yakni di Gedung Gerahapena di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar berhamburan keluar gedung Mereka juga langsung panik setelah merasakan getaran gedung akibat gempa bumi itu Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di 뉴스! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!